Terima kasih. Saya pertama-tama harus menyatakan syukur kepada Tuhan, kepada Leluhun, dan semua pihak yang telah mendukung kami sampai di titik ini. Kami tidak bisa seperti ini kalau sendiri. Yang kedua, saya pikir memang walaupun kami kebobolan gol cepat di menit ketiga, saya tetap punya keyakinan bahwa anak-anak bisa membalikkan keadaan dan mengejar ketinggalan. Memang saya agak sedikit kaget juga kami bisa unggul sampai dengan marginnya dua gol. Tapi saya pikir memang anak-anak menampilkan permainan yang luar biasa. Bahwa pertama, kami sebenarnya bermain nyaris sempurna, yang kurang hanya gol. Dan kami buktikan itu di babak kedua, kami kemudian bisa mengejar ketinggalan bahkan ketika kami kekurangan satu permainan. Memang saya menginstrusikan untuk anak-anak bermain Spartan, menekan lih pertahanan PC sejak menit awal. Karena memang secara kami membuat analisa bahwa secara stamina, kami diuntungkan dengan menyelesaikan pertandingan pembuat final dan semifinal itu di waktu normal. Kami tidak menyelesaikannya sampai dengan alu penalti. Karena memang secara fisik, PC sedikit dikulas. Kemudian anak-anak memang bermain sepatan untuk mengandalkan kecepatan dengan kemarahan fisik yang mereka miliki untuk menekan PC sejak menit awal. Dan memang kemungkinan kami kemudian bisa membalikkan keadaan dan menyelesaikan pertandingan. Informasi yang diterapkan oleh rapat yang terkenal. Kami memang memulai pertandingan setelah kekalahan kami dengan Persila Nagekeo. Kami dengan Persila kami bermain 4-3-3. Tapi setelah kekalahan dengan Persila kami membuat beberapa perubahan. Kami memainkan 3 bag, kemudian ada 4 gelandang, 1 penyerang gelandang serang dan 2 striker. Kami melihat bahwa memang ada seimbang lebih seimbang di situ. Pertama ketika kami mendapatkan bola-bola direct yang langsung ke jantung pertahanan. Karena kami bermain dengan satu orang di Bero yang bisa menghala-hala bola ketika lebat dari rumah seimbang. Ya, saya harus memberikan kredit tersendiri bagi anak-anak asum saya, mereka bermain luar biasa. Tetapi dalam hal mencapai sebuah kesuksesan, perhasilan, saya pikir hal yang paling penting adalah bagaimana mengalahkan capin-capin diri sendiri. Saya pikir anak-anak silakan mereka kemudian boleh merayakan kemenangan. Tetapi mereka tidak boleh cepat puas atau merasa bahwa ini sudah selesai. Karena tantangan yang lebih berat akan kami hadapi ketika kami harus naik level masuk ke putaran nasional di surat ini. Apakah ada kekhawatiran pada saat menghadapi tuan rumah? Apakah ada kekhawatiran dari psikis? Mungkin dari pesennya ada, dari pemain-pemainnya mungkin? Saya terus terang harus menyampaikan secara jujur bahwa dari tadi pagi ketika saya menyadari bahwa hari ini final, saya mendapati sebuah kondisi psikologis yang benar-benar sangat tenang. Saya sama sekali tidak kekhawatir dengan situasi-situasi yang terjadi bahwa ada presur dari supporter tuan rumah itu wajar. Ya, saya pikir tuan rumah memang diberikan keuntungan dengan hadirnya ribuan supporter yang mendukung mereka. Tapi saya harus menyampaikan dari hati saya bahwa sejak pagi sampai tadi, walaupun umur ketinggalan 1-0, saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya, teman-teman asisten pelatihan. Saya bilang, tenang, tenang. Saya seperti mendapatkan sebuah aura bahwa seluruh stadion ini memberikan aura positif untuk saya, untuk saya pribadi. Dan memang saya kemudian ketika pertama selesai masuk ke ruang ganti, saya hanya mengatakan bahwa kamu sudah bermain sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita hanya tinggal menyelesaikannya dengan lebih tenang. Satu lagi, tips PSN ini ada, karena seringkali diurubahkan turnamen, kaya ternyata presidikan penampilan ini yang terbaik. Lipsnya apa yang menjadi trek rahasia daripada PSN? Saya teringat dulu ketika kami mengalahkan Persigo Semeru di Rumajang. Salah satu awat media memberikan pertanyaan ke saya, apa sih sebenarnya rahasianya ketika selepas kalah 4-2 dari Persigo Semeru di trek pertama, kami kemudian tidak pernah kalah lagi. Ketika kami menghadapi Persigo di Rumajang, saya hanya mengatakan bahwa memang setiap orang punya perspektif masing-masing tentang bergemaran membangun jiwa. Tetapi mungkin rahasianya kami di PSN, misalnya saya dihadapkan dengan dua pemain, satunya skill bagus, satunya fisik bagus. Saya akan memilih yang fisiknya bagus. Kenapa? Karena saya pemula adalah permainan yang menggunakan haki, menggunakan fisik, dan permainan itu dimainkan selama 90 menit. Karena ketika komponen fisiknya bagus, maka kemampuan teknik, kemampuan pilihan taktik pasti akan bisa dijalankan. Untuk mempunyai bagian yang tidak diberkirakan orang.